Intro 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 Namun artinya adalah dari diri sendiri Ya untuk sukses tidak ada kata yang banyak Cuman satu kata yaitu mau Ya Amerika M.E.L.M tumbuh subur Ya di Kanada, di Jepang, di Australia Di Hongkong, di Malaysia Di Turki semua ada Betul gak? Ya artinya apa? Ini bukan bisnis kecil Sama seperti industri rokok Di seluruh dunia ada rokok gak? Walaupun dilarang Ya walaupun tidak baik buat kesehatan tapi sebagian orang bilang sebuah bisnis nah jadi sama tugas kita bukan apa ya bahasanya menyadarkan mereka yang gak mau saya kita gak bisa paksa orang yang tidak mau yang kita cari yang kita temukan adalah orang yang yang mau nah teman-teman udah ngerasain semua mulai dari manfaat roda ya khasiatnya termasuk bonus-bonusnya besok tanggal 20 teman-teman terima lagi yang 2 juta sampe yang 5 juta coba teman-teman cuma sponsor 2 pertumbuhan 4 jadinya 5 ya konsep yang teman-teman bawa kalau 3 setengah dikali 5 cuma berapa 17 juta gak sampe gitu gak bonusnya dibayar berangkat kesini juga pulang dihitung jadi ini double reward sudah teman-teman buktiin mulai dari reward sama reward 55 2 juta uang bensin 15 15 uang dapur betul gak ya ini baru bagian kecil belum lagi riwut-riwut yang besar yang 300 300 eh sorry ya yang 33 55 300 yang pakai apa namanya reguler ya teman-teman juga bisa terima ya jadi teman-teman jangan lagi kita tingkat di sisi kecil yang saya mau tanya di tempat di luar sana ada gak bisnis yang bisa ngajak untuk menjalan-jalan buhira ACM ada gak ibu ini sebenarnya besar siapapun bisa menjalankan siapapun bisa menikmati jangan pikirkan mereka yang gak mau makanya sering saya buat status abaikan yang gak penting nah karena kita mikirin yang gak penting ya yang gak penting itu apa ya orang yang gak mau kita terserahkan ya makanya cara yang paling efektif adalah tingkatkan profesionalisme ya diri kita tingkatkan profesionalisme diri kita baik dari pengetahuan produk ya pengetahuan marketing plan pengetahuan MLM pengetahuan perusahaan ya kita sudah berapa kali jalan-jalan kita tahu juga harus ya bonusnya berapa ya satu kiri satu kanan berapa kalau basic kalau silver berapa kalau gold berapa kalau platinum berapa ini tugas bagian ya bukan bagian tugas upline anda atau leader anda ini kan lucu ya mau prospect minta ditemani iya kan posting minta dipostingin iya kan giliran ngambil bonus gak pernah minta dianterin dan itu realita ya sementara bonusnya buat diri sendiri kenapa gak kita buat diri sendiri nah jadi teman-teman ayo saatnya kita bisa buktikan dan hari ini teman-teman saya kasih tahu ya ribuan jutaan terlaku MLM belum tentu bisa berangkat pur jadi harus mengebangga makanya besok kalau ngobrol-ngobrol di prospect segala macam kita tinggal ngomong oh itu MLM sudah berapa kali kutu dihidupin aja itulah desa-besakan lah sudah biasa kita naikkan itu sebentar aja kita nah jadi maksud saya jangan lagi kata ah udah ah begini aja jangan gak boleh ya macam ibu-ibu saya nanya ibu Ari nah contoh ibu Ari ibu Ari prospek ya kalau ketemu saya di kiri eh prospek lagi ketemu ibu Uli kira-kira jadi miliader nah kan jenis begitu dua kan kita gak tahu hasil itu orang sebisa belah jadi jangan diberantakan digampangin aja ya gak ada yang susah ya ini-ini dalam ribut juga berat dalam ribut jangan dibikin ribut lagi bahwa gembira aja ya saya mau tanya ada gak yang gabung di PT Misa ini jual tanah ada gak yang gabung di PT Misa ini jual rumah gak ada pak kok ribut ibu rusing saya kata Pak Susep disini saya agak-agak gak bersuai saya udah prospek 10 orang ngelak semua belum terjual tanahnya kadang kita bisnis sampai ke tibu-tibu betul gak 2 juta-ratus 1 juta ini gak ada yang ibu-tibu ya jadi teman-teman cuma ekonomi jangan dibilang ini gara-gara PT Misa ini gak ada orang gabung juga gak ada yang jual tanah jadi jual rumah jadi bawa gembira jadi teman-teman saya akan berjuang semaksimal mungkin memudahkan teman-teman sukses semua tapi dengan cara yang benar ikuti semua aturan saya gagal tunduk patu sama aturan ya ini harus kita jaga ya miliki penyadaran diri kalau saya mau sukses harus saya kerjakan ya kalau saya mau berhasil ya saya harus memiliki penyadaran profesi profesi kita apa? network marketing ya syarat mutlaknya apa yang pertama wajib prospek prospek itu rohnya ya bisnis MLM jadi kalau teman-teman meninggalkan prospek dia sudah selesai ya jadi wajib ya prospek ya kemudian mau belah belajar itu aja juga kewajiban pribadi prospek dan mau belajar ya yang ketiga keempat terusnya udah ikutin aja ya prospek itu gak bisa gak apa-apa pertama didampingin ya tapi mau belajar jangan kita mampu jalan tapi kita gak mau jalan kita mampu jalan tapi kita gak mau jalan ya gak bisa itu ya nah ini sebatalan kita lihat manfaat kampungan dan panggapongan kita sama-sama kita lihat ini luar biasa ya mari kita sama-sama kita lihat leader kita Bapak Rio Gaglionok tes selamat menikmati